Intro Hai Youtubers Nakba atau tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah bangsa Palestina Tahun 1948 menjadi saksi perlindasan bangsa Palestina Mereka terusir dari tanah mereka sendiri Dan pada tahun itulah negara Israel resmi didirikan di atas tanah Palestina loh guys Setiap tahunnya atau tepatnya setiap tanggal 15 Mei Bangsa Palestina mengenang peristiwa ini Mereka cukup akrab dengan istilah nakbah yang berarti bencana Kini tak terasa peristiwa tersebut sudah memasuki tahun ke-69 Masa yang terbilang belum terlalu lama yang akan dicatat dalam sejarah Dan rentan waktu ini juga merupakan umur negara Israel Yang didekarisasikan di atas tanah bangsa Palestina loh guys Seperti yang dilansir website suarapalestina.id Kemarin ada 34 situasi sulit yang dirangkum dalam video ini Yang menggambarkan cerita bangsa Palestina secara beruntun sejak tahun tersebut loh guys Tetapi sebelum memulai video ini Kalau anda suka dengan konten videonya Jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe ya ke channel Boson Sekolah Dan itu semuanya gratis loh guys Oke lanjut ke videonya ya guys Pada 1948 Sejumlah bandit sionis Israel memaksa dan melakukan pengusiran terhadap 800 ribu rakyat Palestina Dari total 1,4 juta penduduk Palestina Mereka diusir dari kampung-kampung mereka loh guys Bandit-bandit sionis ini telah melakukan lebih dari 70 kasus pembantaian dan pembunuhan bangsa Palestina Sehingga total yang mati terbunuh saat itu mencapai 150 ribu orang Sebelum peristiwa nakbah ini Rakyat Palestina hidup tenang di 1300 desa dan kota di tanah Palestina yang bersejarah Namun setelah nakbah Sionis Israel akhirnya menduduki 774 desa dan 531 lainnya Di antaranya dihancurkan secara total loh guys Jumlah rakyat Palestina sebelum nakbah sebanyak 1,4 juta jiwa Namun di pehujung tahun 2015 menjadi 12,4 juta jiwa Ini menunjukkan bahwa terjadi lonjakan jumlah pendudukan hingga hari ini sebanyak 8,9 kali lipat loh guys Namun dari total tersebut hanya 6,3 juta jiwa yang kini hidup di tanah Palestina Baik yang berada di jalur Gaza, tepi barat, Jerusalem, dan Israel Diperkirakan terdapat 154 ribu bangsa Palestina pada tahun 1948 yang sama sekali tidak meninggalkan tanah Palestina Jumlah ini kini bertambah hingga menjadi 1,5 juta jiwa di penghujung tahun 2015 Jumlah penduduk Palestina di jalur Gaza dan di tepi barat berdasarkan sensus akhir tahun 2015 Sebanyak 4,8 juta jiwa Dengan rincian 2,9 juta jiwa di tepi barat dan 1,9 juta jiwa di jalur Gaza Jumlah penduduk di provinsi Akut, Jerusalem sekitar 423 ribu jiwa Sekitar 62,1 persen dari mereka yang menetap di pemukian yang diduduki Israel setelah pendudukan Israel terhadap tepi barat tahun 1967 Rata-rata kepadatan penduduk di tepi barat dan jalur Gaza mencapai 789 orang setiap 1 km persegi Adapun, di tepi barat hanya mencapai 513 orang setiap km persegi Sedangkan di jalur Gaza sekitar 5 ribu lebih setiap 1 km persegi loh guys Di Israel, kepadatan penduduk Palestina di akhir 2015 hanya sekitar 391 orang setiap 1 km persegi Baik merupakan keturunan dari Arab ataupun Israel loh guys Persentase bangsa Palestina di atas tanah Palestina yang bersejarah ini hanya sebesar 48% dari total penduduknya Diprediksikan, jumlah penduduk Palestina akan terus meningkat menjadi 7,1 juta jiwa di penghujung tahun 2020 Jika indeks rata-rata petubuhan penduduk masih seperti saat ini Jumlah penghujungan Palestina yang saat ini bermukim di tepi barat dan jalur Gaza mencapai 42% dari jumlah total penduduk loh guys Jumlah penghujungan Palestina menurut data UNRWA PBB, total jumlah penghujungan hingga 2015 mencapai 5,59 juta penghujungan Sebanyak 28,7% penghujungan hidup di kem-kem penghujungan Mereka tersebar di berbagai tempat Terdapat 10 kem penghujungan di Jordania, 9 di Syria, 12 di Lebanon, 19 di tepi barat dan 8 di jalur Gaza Ada pun selebihnya, mereka bermukim di berbagai negara di dunia Angka-angka tersebut merupakan perkiraan minimum dari total penghujungan yang sesungguhnya Angka ini tidak termasuk bagi mereka yang terusir pada tahun 1949 hingga akhir perang Juni 1967 loh guys Penguasaan wilayah Palestina Saat ini Israel menguasai lebih dari 85% tanah Palestina atau sekitar 27.000 km persegi Ada pun yang tersisa bagi rakyat Palestina sendiri hanya sekitar 15% loh guys Israel mendirikan wilayah terisolir sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza Dengan mencaplok sekitar 24% wilayah jalur Gaza atau sekitar 360 km persegi Saat ini Israel berhasil menguasai lebih dari 90% wilayah dari Gorjodania Sejumlah wilayah diberi kode berdasarkan kesepakatan Oslo I Namun, wilayah ini dikuasai Israel sekitar 60% dari total wilayah tepi barat loh guys Sebanyak 12% wilayah tepi barat dicaplok Israel demi membangun tembok baja pemisah Di akhir 2014, jumlah wilayah yang berhasil diduduki Israel di tepi barat sebanyak 413 Dari jumlah ini, 150 menjadi pemukiman ilegal Jumlah penduduk Israel di tepi barat mencapai 599.000 lebih di 2014 Sekitar 48% penduduk Yahudi di tepi barat tinggal di Jerusalem atau sekitar 286.000 lebih loh guys Perbandingan pendudukan Israel yang tinggal di tepi barat dan pendudukan Palestina sekitar 21% Dengan kata lain, setiap 110 penduduk Palestina terdapat 21 penduduk Yahudi di tepi barat loh guys Sumber daya air Israel menguasai mayoritas sumber-sumber air terbarukan di Palestina Rakyat Palestina hanya merasakan sekitar 110 juta meter kubik dari total 750 meter kubik loh guys Dari fakta sebelumnya, mendesak bangsa Palestina untuk membeli kebutuhan air bersih dari bangsa Israel loh guys Total jatah kebutuhan air yang diberikan untuk setiap penduduk Palestina di tepi barat Setiap hari mencapai 79,1 liter per harinya Berbeda di jalur Gaza Jatah kebutuhan air setiap 1 orang penduduk sekitar 79 liter per harinya Hal terjadi akibat kurangnya pasokan air dari sumber-sumber air yang tersedia Sekitar 97 persen sumber air di jalur Gaza tidak memenuhi standar kesehatan dunia Untuk dikelola sebagai air minum loh guys Jatah air minum yang seharusnya diberikan kepada setiap warga Palestina Sebanyak 100 liter per harinya Menurut rekomendasi WHO loh guys Jumlah syuhada dan tahanan Palestina Total kurban syahid sejak intifada tahun 2000 Mencapai 10.500 jiwa syahid Berdasarkan data statistik resmi loh guys Total tahanan Palestina di penjara Israel Sejak tahun 1967 sampai 2017 mencapai 1 juta orang Fakta yang terakhir Jumlah tahanan yang masih mendekam di dalam penjara Israel Berdasarkan data terbaru sebanyak 6.500 orang Berikut adalah fakta menyedihkan tentang Palestina saat ini guys Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe ya guys Cukup sampai di sini video hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu saya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.